Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Uni TV Idea Dalam konten YTV Explorer Kita akan, kali ini kita akan mencoba Apa itu? Melihat gua biru Melihat apa? Gua biru apaan ya? Gua, sebuah gua di Tapi bisa ketemu pun tidak ada caranya Di desa Sengon ini Berani perjalanannya sangat-sangat Menanjak tinggi sekali Kita coba saja Dan jalannya ini sangat menanjak ya Bidangnya hanya cuma 1 kilo saja Jaraknya dari sini cuma 1 kilo Dan menurut orang yang kita temui tadi Jarak dari sini, dari tempat ini Sekitar 1 kilometer ya Katanya Tapi jika tidak tahu Karena kami bukan orang sini Kita coba lihat saja Kita lanjutkan pergi ke atas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Panjang Ini insya Allah lebih tinggi ya Sudah dalam datar lagi Ternyata Di batu-batu-batu-batunya Seperti inilah Di sini pemirsa Ini bekas apa juga Enggak tahu kok banyak Ini bekas apa Saya juga kurang tahu Apa mungkin akan dibangun Di sini kurang tahu juga Kita lihat Di sana ada kuburan ternyata Setelah kanan kami Kita akan terus Mana ini? Menanjak ya? Menanjak lah Di sana ada jalan Dan kita ambil yang lurus saja Ada pertigaan Saya yang ambil Hati-hati sedang ada Pekerjaan proyek Itu tulisannya Hati-hati sedang ada Pekerjaan proyek Ayo Bagaimana ini? Kita ambil Jalan yang lurus Jalannya betul-betul sulit sekali Jalannya betul-betul sulit Jalannya agak-agak rusak di sini Pemirsa Tidak agak rusak Memang rusak Ini agak rusak Karena Belum turun hujan Bisa dilewati dengan cukup 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 susah lah Kalau hujan ini akan sangat sulit Di sini ternyata ada perumahan Perumahan ini Dipergunakan orang sewa Yang kerja di Perumahan tersebut Digunakan oleh Para pekerja Apa itu namanya? Pekerja Bendungan baru Di Kabupaten Tergalak Terbaru Yang terbaru lagi Bendungan Bagong itu Yang terletak di Samatan Bendungan itu Lihatlah Jalannya Terus menanjak Dan di sebelah kanan dan kiri Merupakan Banyak batu-batu besar Dan banyak batu-batu besar Itu di sana Ada batuan besar Indah sekali Bisa sekali Pemajangan dari sini Bimirsa Biar ini enak Kalau melihat Darahnya semakin rusak Di sini tempat wisata Kelihatannya Bimirsa Saya belum pernah ke sini Bimirsa Di sini tempat wisata Lihatlah ada tempat wisata Di sini tempatnya Di Sasingon Kecamatan Bendungan Kabupaten Tergalak Masih ada pembangunan Kita akan melihat Coba Melihatnya Ini kelihatan Masih baru Pengunannya Jalannya ini Juga masih baru Itu ada Pengantar material Truk pengantar material Kita akan Tempat wisata Ini Bimirsa Ini kelihatannya Tempat wisata Memirsa Dan Pinus Yang sangat tidak Bimirsa Sudah dibangun Tempat wisata Di sini Bimirsa Lihatlah Sekelilingnya Selilingnya Ya kita akan Terus menanjak Di sini Bimirsa Apakah yang akan Kita temui Di atas Nanti Bimirsa Lihatlah Sangat indah Di sini Bimirsa Karena sudah Dibangun Tempat wisata Di sini Bimirsa Kelihatannya Masih baru Ini jalannya Itu ada Batuan-batuan besar Yang sangat Cosok untuk Spot foto Bimirsa Lumayan tinggi Nanggaknya Kita akan Lanjutkan lagi Bimirsa Ada gubuk-gubuk Di kiri kanan Tadi Ya di sana Ada tempat Untuk istirahat Lihatlah Bimirsa Bagi masyarakat yang ingin datang ke sini Di wilayah Di Sasingon Bagi masyarakat yang ingin datang ke sini Yaitu di wilayah Di Sasingon Kecamatan Bendungan Kabupaten Terenggalek Tapi jalannya Yaitu Menanjak Dan menurun Kalau bisa Kesini Jangan Memakai motor yang Matic Yang biasa itu Ya Kita akan Melusuri terus Di sini Apa saja Yang akan kita lihat Ternyata Di sini Batu-batuan besar Lihatlah Sangat besar Dan tinggi Kita akan terus Melanjutkan Bimirsa Di situ Ada Buat istirahat Lagi Ya Kelihatannya Ini baru Dibangun Bimirsa Kari bau-baunya Masih baru Catnya Lihatlah Lihatlah Bimirsa Sangat bagus Tempatnya Batuan-batuan Kapur Putih-putih Kita akan Mencoba Mencoba ya Bimirsa Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Bimirsa Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim Ya Sangat bagus Bimirsa Betul-betul Menakjubkan Betul-betul Menakjubkan Cami belum pernah Datang ke sini Sama sekali Bimirsa Dan sangat Menakjubkan Sekali Pengandangannya Sangat indah Dari sini Sangat Instagramable Sepat-sepat Foto Banyak Ya Kita lanjutkan Terus Bimirsa Kita coba Sampai Mana Disini Ada Tanaman Pohon pisang Ya Allah Betul-betul Sangat Baik Sekali Sangat Indah Bimirsa Baru pertama Melihat Ini termasuk Tempat wisata Yang baru Kira-kira Bimirsa Kami belum pernah Melihatnya Dan baru Dibangun Dari bau-bau Cat yang Masih Baru Dari Segi jalannya Masih Baru saja Dibikin Ini Jalannya Masih Bikin Belum Belum Dirabat Masih Tindah Pemirsa Ya Lihatlah Itu tempat Memanjat Kalau ada orang Yang mau Memanjat Biasanya Itu tempat Ada memanjat Cari apa Saya tidak tahu Saya juga kurang tahu Di atas Untuk mencari apa Tapi disitu Disediakan Untuk tangga Memanjat Ke atas Disana ada Batuan besar Lagi Bimirsa Lihat Kanan Kiri Batu besar Kanan Kiri Batuan besar Dan Sangat indah Bimirsa Dan Disini Ya Ladang Jagung Yang masih mudah-mudahan Belum Gumbuh Subhanallah Itu Masih dibangun Kira-kira Kelihatannya Masih dibangun Itu ada Jembatannya Di atas Kalau yang Mau kesana Mau gunung ke gunung Ini masih Dalam proses Pembangunan Kira-kira Pemirsa Lihatlah Sangat bagus Pemirsa Sangat indah Disini Kita lihat Terus Pemirsa Disini Banyak Nyamuk Pemirsa Jam segini Disana Ada turunannya Lagi Dan Batu-batu Banyak Dan Sangat indah Indah Sekali Pemirsa Dan Disini Pemandangan Dari sini Sangat indah Pemirsa Disana Ada gunung Di balik Apa itu namanya Pohon-pohon Ini ada gunung Pemirsa Disini Banyak Batuan besar Seperti itu Pemirsa Ya Demikianlah Video dari kami Yang mengunjungi Tempat wisata baru Di Kecamatan Buntungan Tepatnya Di desa Singon Ya Pemirsa Ini masih baru Baru dibangun Dan Terlihat dari Baunya Cat yang masih Bau Tercium Baunya Dan Jalannya Disini Masih belum Dibangun Di Apa Di Cor Masih Tanah Yang kelihatan Baru dibuat Pemirsa Ya Itulah Review Kami Wisata baru Di Desa Singon Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek Jika mau Kesini Silahkan Kunjungi Lihat-lihat Dulu Kumpung Belum Dibuka Untuk Umum Ini Dan Ingat Jangan Memakai Sepeda Motor Yang Matic Karena Jalannya Sangat tinggi Dan curam Kalau Bisa Yang ada First Nailing Yang ada Kopling Itu Membantu Karena Dulu Saya pernah Yang ada Kopling Itu Saja Rem Belakang Itu Apa Itu Sampai Copot Sakram Belakang Karena Sangat Tingginya Jadi Seperti Prawi Apa Itu Namanya Disarankan Untuk Memakai Sepeda Motor Yang Ber Persneling Atau Mobil Yang Bukan Matic Kalau Bisa Demikianlah Video dari Kami Jika ada Kurangnya Kami Mohon Maaf Semoga Kita Selalu Diberi Kesehatan Kelancaran Rezeki Dan Kemudahan Dalam Melakukan Segala Hal Demikian Video Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima